Intro Menjelang akan dilaksanakan aksi besar di dua titik yang berdekatan di kota Medan. Polres Tabes Medan akan melakukan pengamanan gabungan bersama TNI Polri, Pemda, dan instansi lainnya. Ada pun aksi besar tersebut dilakukan tiga elemen, diantaranya dua pro mendukung kepemimpinan Jokowi yang mengatasnamakan dari kelompok deklarasi relawan Jokowi dua periode, serta hasilaturahmi akbar relawan Jokowi, sementara satu aksi lainnya yang mengatasnamakan deklarasi ganti presiden 2019. Polisi bersama tim gabungan telah melakukan pengamanan khusus. Selain itu, polisi juga mengharuskan dengan melakukan rekayasa arus lalu lintas yang rencananya akan ada beberapa jalan protokol atau jalanan umum yang dilakukan penutupan. Beberapa jalan yang akan direkayasa yakni jalan SM Raja, Simpang Jalan Juanda, Simpang Hotel Madani, serta jalan Masjid Raya Medan. Oleh karena itu, kepolisian Polres Tabes Medan himbau kepada masyarakat yang tidak ikut dalam kegiatan itu untuk menghindari jalan tersebut. Menghindari lokasi yang disebutkan itu agar tidak terjebak kepada kemacetan lalu lintas. Baik itu kerawanannya antar lain dalam bentuk antar masa, konflik kemacetan dan kegaguan kampi kemas lainnya, maka kita perlu melakukan antar-laka. Kita mengalami komunikasi kepada kedua belakian tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu rencananya kami akan melakukan penutupan jalan di SM Raja, Simpang Juanda, Simpang Hotel Madani, dan Jalan Masjid Raya. Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat yang tidak terkait kegiatan tersebut untuk menghindari lokasi. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!